Gue hampir loncat dari lantai lima Ada sesuatu, gue syuting sama dia dulu belenggu Tapi gue ga pernah cerita sama dia Gue hampir loncat dari lantai lima Pas jam 12 malem itu Karena kada stress gue udah ketinggian Gue nelfon istri gue udah gak Itu yang, ini yang elang? Iya, gue udah gak Wah, gila Gue udah gak kuat itu Itu kenapa? Ingat kan CTC kan? Kita lantai lima kan paling atas Gatau itu tempat kok udah ditutup semua Lo sadar kan ditutupin hitam semua Terus asap terus gak Udah mulai gak enak aja rasanya Terus gue merasa Oh jangan-jangan ada mungkin sasaran lu Atau ada setan atau Gatau itu mungkin gua nya Apa sih karakternya ya Kadang-kadang kita suka Ke campur ya Karena lu terlalu dalam Merasa gagal Depresi Tidak belong tuh Tidak berasa di tempat itu Kayaknya semua orang gak suka gue Itu ada Wah Baru tau Nah itu tuh Dalam peran itu selalu kayak gitu ya Kadang kita merasa bahwa Ya gue biasa lah Gue juga gak begitu serius Banget untuk Udah menjadi karakter Ternyata Ternyata Omongan itu karakter sendiri yang ngomong Pas lu pulang lu bawa itu Lu keluarga lu gak siap nerima itu Tiba-tiba Yang tadinya Pertanya Pertanyaannya Pah Baju aku mana ya Kamu lian gak aku lagi ngapain Emosi yang dibawa disana Gue beberapa kali Misalnya main teater Ceritanya gue itu Kehilangan Dalam kisah nyatanya gue Gue dibohongin gitu Dalam kisah nyatanya gue dibohongin beneran Jadi jadi kenyataan Iya dan setiap gue Itu beberapa kali tuh Atau mungkin gini Kadang-kadang tanpa sadar kita bawa energi itu Energi yang kita Itu itu kayaknya itu sih Nah lu bawa energi itu Terus lu mancing Sebuah kejadian Gara-gara kan balik aja acting Aksi dan reaksi Lu udah memancing orang untuk reaksi terhadap Itu Jadi otomatis kayak Lu ngomong adat-adat tulisan di atas Bohongin gue dong Dulu gue bisa Bukan menyombongkan Dulu gue bisa duduk di Pelabuhan Ngobrol sama pemancing yang gue gak tau dia siapa Ngobrol aja Dia cerita soal hidupnya Dia ngomongin dulu cerita soal hidupnya Mungkin bener mungkin bohong gue juga gak peduli gitu Tapi gue dengerin Sekarang agak sulit melakukan itu Agak sulit berinteraksi dengan Dunia nyata dalam tanda kutip Semua orang pas ketemu kita pasti Acting Tiba-tiba mau merefleksikan dirinya yang lain Bukan menjadi diri dia gitu Iya iya bener-bener banget tuh Gue kehilangan bahan riset sih Karena kalo gak ada itu ya Sulit sih Bahasa daerah Ada yang unik-unik bahasa daerah Indonesia itu Gue pengen gak Minimal gue mengerti aja gak asing denger Iya Misalnya Tanjung Balai Eh Kau jangan bohong kok ya Misalnya Batak nih Masuk Tanjung Balai Eh masuk Belitung Amak babula ikan ini Terus masuk Tanjung Balai Apa yang budak ini mau nipus aja Kok budak ini jangka Untuk saja kok disitu Hidden talentnya dia Dia ditunjukin gak Kalo nanya ke diri sendiri agak aneh Saya itu Agak aneh Kalo nanya ke diri Sama seperti kayak gini Karena dalam pemeranan Ini analoginya ke pemeranan ya Seperti antagonis protagonis Iya Kita gak pernah tahu bahwa kita Antagonis protagonis Jadi kalo kita dikasih script Dan kita dibilang kamu antagonis ya Waduh Lu udah ngejudge gue Dan kita belum apa-apa udah mengkerutkan kening Wah oke Antagonis nih Nah karena Yang tahu itu penonton Kalo gue melihat Abi Kumisnya ya Kumis Enggak Kalo dia lengkap Enggak Sebagai Eee Aktor Dia lengkap Nah Gue rasa sih Biarkan orang yang Melihatnya gitu Saya salut sama dia pekerja keras Dia Menciptakan peluangnya sendiri Tapi saat orang tidak memberikan kesempatan Itu luar biasa Waaaaaaaww Kisip Semita 법 Menciptakan peluang Mini Menciptakan peluang Kisip Khark Bawasa Sudah に Menciptakan peluang Kisip Dileri Menciptakan peluang Terus Inciptakan peluang